Mendaki gunung memang tidak lepas dari cerita horor yang kerap sekali dialami para pendaki. Berbagai kejadian aneh dan mistis memang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mencintai hobi mendaki gunung ini. Dan hampir semua para pendaki pasti pernah mengalami kejadian mistis di saat pendakiannya. Salah satunya adalah kisah yang dialami oleh seorang konten kreator bernama Mas Itang. Ia mendapat kisah mistis ketika mendaki ke gunung lau di tahun 2020. Saat itu Mas Itang mendaki bersama lima rekannya. Di saat itu pula mereka sempat tersesat di dalam pasar setan gunung lau. Gunung yang terletak di antara perbatasan dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu memang terkenal sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Gunung lau sendiri memiliki banyak mitos dan cerita mistis yang seringkali dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Para pendaki yang pernah mendaki ke gunung lau pun pernah mendengarnya. Termasuk kisah para pendaki yang diganggu di gunung lau. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Dan selamat menikmati. Dunungnya wang ureponiki Lamung menjangkian waspalastro Yang mati yang diparani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di besok pagi Kali ini bareng bebang mange Pria gemoy tanpa bahan pengawet Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua Yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi Hingga sampai saat ini Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesan Pada segmen spesial kali ini nih Gue udah berhasil atau mengundang narasumber gue nih Yaitu Mas Itang Dari Kembaras Ugi Langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini Selamat malam Mas Itang Malam mange, gimana kabarnya? Api-api wak Sudah mulai bisa ngerti bahasa Surabaya Sudah mulai bisa ngerti bahasa Surabaya Iya, 3 hari padahal Mas baru disini Mas Sip-sip-sip Alhamdulillah Terakhir kita ketemu di Jakarta ya Di studio nya Jejak Lepecker itu Di tahun 2021 mungkin Mas itu Selama berarti ya? Iya, hampir setahun setengah ya Sebelum negara api menyerang Iya, Alhamdulillah Yang penting pada sehat aja ya Mas ya Tapi sekarang kesibukannya masih jalan Mas itu Mas? Sekarang masih konten ya terus Ya cuma seputar itu aja Kiblatnya horror di Surabaya nih Atau di timur Indonesia nih Sunyi ya kan Nggak ada lawannya sih Oke, nanti untuk lebih jelasnya Dan lebih detailnya bakalan gue cantumin nih Youtubenya Mas Itang di kolom deskripsi Pada malam kali ini Mas Itang mau membawakan Sebuah cerita di Gunung mana nih Mas? Kalau boleh tahu Waktu itu kami pas mendaki ke Gunung Lawu via Cetol Itu pada tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu? Tahun 2020 Di sekitar bulan Februari Namun sebelum kita masuk ke videonya Bagi teman-teman semua yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Like, comment, dan share Jangan lupa teman-teman semua nyalakan loncengnya Agar nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian Dan pengen berbagi pengalaman teman-teman semua disini Bisa langsung kunjungi di Instagram besok pagi Atau DM di Instagram besok pagi yang ada disini nih Jangan lupa di follow juga Instagramnya besok pagi Mau nggak mau suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke ceritanya Ya jadi Waktu itu di sekitaran bulan Februari Tahun 2020 Kami kan punya rencana untuk melakukan pendagihan ke Gunung Lawu Nah ini kan sebenarnya Kami sudah pernah naik ke Gunung Lawu itu via Cemoro Sewu pernah Cemoro Kandang juga pernah Nah kami penasaran nih Pengen naik ke Lawu Tapi via Candi Cetoh Karena banyak sekali sejarah yang Tersimpan di sana Masih banyak Peninggalan-peninggalan bersejarah di sana Akhirnya kami pun berangkat jadi tim kembara sunyi itu waktu itu ada empat orang Aku, Hitang, Sambas, Idris, dan juga Sikit Dari empat orang ini Dan kebetulan sebelum berangkat itu Kami sudah janjian sama Bang Awe dari Bekasi dan juga ada satu lagi itu Balakarsa Mungkin teman-teman ada yang tahu Balakarsa ini sering juga nulis cerita horor di Twitter juga Jadi waktu itu akhirnya Hari yang disepakati pun tiba kami berangkat Kami dari Surabaya itu naik bis Memang sengaja dari awal kami berangkat itu malam hari Supaya nantinya ketika sampai di Candi Cetoh itu pas waktu pagi Jadi tinggal nunggu bis kami buka terus naik gitu kan Berangkatlah kami ke Terminal Bungurase Dan kita tahu waktu itu kan memang Lagi banyaknya BPKM Terus waktu itu kami masih ingat Di Bungurase itu Terminal ini sepi Terminal sepi terus waktu itu ada Calo Base ya namanya Itu sempat nawari kami untuk naik base Dan akhirnya berangkatlah waktu itu Karena kasihan banget lah Lihat kondisi di Terminal waktu itu Base sepi dan segala macam Ya beruntunglah waktu itu kami sempat naik base Karena biasanya kami juga naik transportasi pribadi Dengan adanya kami naik base itu Itu juga bisa membantu perekonomian mereka juga kan Oh iya benar Berangkat di base itu Gak ada yang aneh Gak ada yang kanjil Terjadi normal Dan kita sempat berhenti untuk makan malam waktu itu Setelah itu kami berangkat lagi dan Di daerah sekitar Palur Sudah masuk Jawa Tengah itu Kami turun di sana itu sekitar Jam 5 pagi Jam 5 pagi lah Setelah subuh Sudah sampai di sana baru kami melanjutkan perjalanan lagi naik mobil kecil Jadi memang di sana ada Semacam mobil grab atau apa gitu lah Mobil transportasi yang mengantarkan pendaki menuju ke Base Camp Candi Cetol Dari situ akhirnya kami naik Akhirnya kami naik sekitar satu jam lah Disitu sudah kelihatan sekali kalau pemandangan ini luar biasa lah dari situ Kita masuk ke daerah Karanganyar itu suasananya sudah sangat mendukung dan mood itu kan kita bertambah ya Kalau mau naik gunung lihat suasana yang seperti itu kan Wah senang banget kan Begitu sampai di Candi Cetol Untuk pertama kalinya inilah kami itu ngelihat megahnya Candi Cetol Karena selama ini kami cuma baca-baca di buku-buku sejarah Atau cerita-cerita dari teman-teman pendaki Ternyata Candi Cetol itu luar biasa Dan awal mula kisah Candi Cetol itu kan Waktu itu ada orang yang melihat Candi ini terlihatan jelas Kalau di bahasa Jawa itu cetol Atau cetol banget, kelihatan banget Candi Cetol dan punya sejarah sendiri tentang Prabu Brawijaya V dan lain sebagainya Nah karakteristik Gunung Lawu itu yang sepanjang pengetahuan kami Kok kayaknya itu memang ada sesuatu gitu Gunung Lawu, entah kenapa ya Yang jelas waktu datang ke sana selalu ada kaput Kaput itu selalu tebal Begitu datang ke sana kami langsung menuju ke base camp Ternyata pos perizinan ini masih tutup Belum buka Habis itu kami nunggu sambil kita terus hubungi si Awe sama si Bala Ternyata mereka masih ada di Solo Waktu itu sekitar jam 7 pagi lah Nah sambil nunggu base camp ini buka Kami sambil koordinasi sama Awe yang lagi di Solo Terus kita ngeluarin ini Next thing, kita bikin kopi lah disitu Sampai sekitar jam setengah 10an kalau gak salah Barulah si Awe ini datang sama Balakarsa Dari situ karena sebelumnya gak pernah ketemu Selama ini kita cuma DM-DM-an dan juga WAW-an Pas waktu itu ketemu akhirnya ya kita ngobrol akhirnya Kita lupa Ngobrol sampai terdengar suara Adan Duhur Nah kita belum naik itu waktu itu Setelah dengar Adan Duhur Kita sempatkan sholat dulu Setelah itu barulah kita benar-benar naik Perjalanan itu dimulai ya sambil ngobrol Lebih banyak ngobrol Kita diskusi masalah sejarah Dan di sebelah kanan itu kan kita lihat ada candi Candi ketek ya namanya Disitu kita lihat Bangunan candi ketek itu yang luar biasa Kok ada batu-batu yang ditata Sedemikian rupa tanpa semen Jadi disitu pikiran kita sudah Mikir yang terlalu jauh Nenek moyang kita dulu atau leluhur kita dulu Kok bisa bikin bangunan yang semenomenal ini Bikin batu-batu yang ditata tanpa semen Setelah itu kami lanjut jalan Terus singkat cerita Sebelum sampai di pos 2 Bala itu bilang Dia mau ngecek dulu ke pos 2 Dia mau pastikan Kalau memang pos 2 itu kosong Di shelter itu kosong Dia mau menyiapkan Kopi atau minuman untuk kita gitu kan Nah waktu itu Jadi balakarsan naik dulu Tinggal lah 5 orang ini Aku Idris, Ambas, Sikit sama si Awe kan Ya ngobrol-ngobrol kita jalan santai banget Nikmati perjalanan Seperti karakter kita Memang kalau naik gunung itu Kita santai Nggak mengejar sesuatu Target puncak atau lain sebagainya Terus si balak ini Bawa satu hati Dan Awe itu bawa satu hati Jadi kita koordinasi lewat hati Gimana bal Ada orang nggak di pos 2 Kosong mas Aman Ini aku udah sampai pos 2 Yaudah Kamu bikinin apa kayak gitu Yaudah lah Terus singkat cerita Waktu itu sudah mulai gremis Karena mungkin musim hujan ya Jadi curah hujan lagi tinggi-tingginya Ini gremis Sudah mulai gremis Tapi kita belum Ngeluarin jas hujan Karena Intensitasnya masih nggak terlalu Beras kan Barulah sampai di pos 2 Disitu balas sudah siap-siap Ya kami ngobrol Ngobrol lagi Karena ada yang lapar Sudah lapar Yaudah Masa aja lah sekalian Masa Ternyata di pos 2 itu Kita nyaman Ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu Hujan turun Sekitar jam setengah 3 sore Itu hujan turun Dengan deras Dan deras banget Dan Nggak memungkinkan Untuk kita melanjutkan perjalanan Sangat nggak mungkin sekali Hujan ini sangat deras banget Dan hujan ini Durasinya lama Sampai maghrib itu Hujan ini belum merda Akhirnya dari situ Karena suasana sudah gelap Yang awalnya kami ini Sama sekali Nggak ada rencana Nge-camp di pos 2 itu Mau nggak mau Dengan kondisi cuaca Yang seperti itu Akhirnya nge-camp di pos 2 Nah di pos 2 itu kan ada shelter Tapi shelter ini Nggak terlalu bagus ya Jadi di Kanan kiri itu Bangunannya dari Seng dan seng ini sudah Ada yang lubang-lubang juga Dan di atas itu Masih ada celah Jadi masih kelihatan Kalau kita dari dalam Masih kelihatan keluar Jadi kalau ada angin Otomatis angin lewat sana Itu kerasa banget Nah itu akhirnya Kita sepakat Ya sudah Mau nggak mau Kita nge-camp di sini Nge-camp lah Mulai di sana Kita gelar matras Tapi karena tadi ini Hujan ini belum reda Hujan itu sampai lama banget Pokoknya Hujan lama banget Nah karena shelter ini Juga nggak terlalu rapat Jadi ada genangan-genangan air Yang masuk ke situ Kami sempat Membersihkan beberapa saat Terus bikin Parit kecil-kecilan lah Matras mulai digelar Karena nggak ada pendaki yang lewat Sampai jam 7 malam Sampai jam 9 malam Hujan mulai Agak reda Tapi nggak ada sama sekali Pendaki yang lewat Nggak ada sama sekali Dari situ mulai Karena Angin ini tembus Jadi satu-satunya jalan Harus ditutup Pakai flashit Atau apalah itu Sebelum kita tidur Nah 6 orang Yang ada di shelter itu Nggak cukup Si bala itu Waktu itu aku masih ingat Bala ini Pakai Hamok Dia akhirnya Inisiatif dia pakai Hamok supaya Tertampung semua Tidur di sana Nah posisi waktu itu Si Awik yang paling Pojok sendiri Jadi dia yang Bisa melihat langsung Ke luar Dan itu ditutup Flashit Setelah Awik Kalau nggak salah Si Idris Terus setelah Idris itu Sambas Sikit Terus aku Kalau nggak salah Seperti itu Posisinya Terus si bala di atas Nah malam itu Kami masih ngobrol Karena semua ini Konten kreator horror Awik konten kreator horror Si bala itu juga Sering nulis cerita horror Yang dibahas ya Seputar horror Kami ngobrolin horror Waktu itu di gunung Tanpa sadar Ngobrol horror Sampai asik-asik Tiba-tiba si bala itu bilang Mas Mas udah mas Nggak usah bahas mas Kenapa bala Itu ada yang ngintip di luar Maksudnya Menurut bala Ada yang datang Di luar itu Kami sudah paham lah Oke 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 Diam lah Ngobrol yang lain Ternyata obrolan yang lain ini Nggak sampai lama Nggak sampai setengah jam Kita balik lagi Ngobrolin masalah horror lagi Pas ngobrol masalah horror itu Tiba-tiba Suasananya itu Tiba-tiba beda Dan si bala ngomong lagi Udah lah mas Nggak usah bahas horror mas Ini udah banyak yang datang Nah Si bala ini punya Tanda kutip temen ya Dia punya temen Yang namanya Steve itu Dia bilang katanya Si Steve ini sempat Bisikin kebala Kalau ada yang datang Nih mau masuk Tapi si Steve sempat Ngobrol ke mereka ini Jadi si Steve sempat Mengingatkan Jangan ganggu ini Temen-temenku Dari situ Akhirnya kami diem Ya sudah lah Berhubung capek juga Suasana mendukung Mulailah tidur Satu persatu Mulai tidur Nah Biasanya kalau di gunung itu Aku ini nggak punya Rasa was-was Atau rasa takut Misalnya Kalau mau Kencing di tengah malam Misalnya Itu nggak ada perasaan takut Tapi malam itu Nggak tahu kenapa Pas jam 1 Aku ingat Pengen buang air kecil Terus aku lihat jam Jam 1 Tapi waktu itu Ada perasaan Was-was atau takut Nggak tahu tiba-tiba Perasaan ini muncul Dan aku Sebel juga sama perasaanku Waktu itu Kenapa kok aku tiba-tiba takut Nggak tahu Kenapa waktu itu Aku juga tiba-tiba takut Jadi agak ragu-ragu juga Mau keluar ragu-ragu Aku yang pertama males juga Untuk ngelewati teman-teman Yang sudah tidur Yang kedua Jalanan itu pasti licin Karena habis hujan Begitu derasnya Yang ketiga Pikiran macam-macam Takutku nanti seperti itu Nah aku nggak mau juga Nyari Senter atau apa Jadi Ya wis Polosan Nggak pakai apapun Barulah aku beranikan diri Aku keluar Keluar nih dari pos Dan benar Ternyata jalan itu licin Sampai beberapa kali Sempat kepreset juga Baru nyari Tempat untuk kencing Nah Ini yang perlu Teman-teman tahu bahwa Kalau kita di gunung Pasti ada adab ya Untuk kencing Untuk buang air besar Kadang kan masih ada yang nggak paham Kalau ada sungai Mereka kencing di sana Ada pohon mereka kencing di sana Kita harus tahu ada Bahwa jangan kencing Di sebuah lubang Karena di sana ada saudara kita Yang pasti rumahnya di sana Makanya Waktu itu aku benar-benar Detail banget Meskipun kondisi gelap Aku Berusaha supaya Nggak kencing Di sebuah lubang Atau Di tempat-tempat yang Agak aneh gitu kan Jadi aku Agak menjauh dari pos Supaya kencingku juga Nggak tercium oleh teman-teman yang lain Jadi aku jalan agak jauh Waktu itu sekitar jam Satu lebih lah Waktu itu Nah tiba-tiba Angin ini dateng Angin itu Berembuhnya nggak enak banget Pokoknya Angin ini nggak seperti biasa lah Angin itu Berembus dan bikin kita itu Merinding Pokoknya suasana waktu itu Di pos 2 Malam hari Sendirian Kita mau kencing Tiba-tiba ada angin yang berembuh Seperti itu Nah disitu sudah mulai drop nih Mental sudah mulai drop Tapi dicoba dilawan Tak coba lawan Akhirnya tak beranikan diri Ucap salam lebih dulu Baru kencing Nah pas kencing inilah baru Terlihat banget Agak jauh jarak Sekitar 10 meter lah Ini kelihatan Kalau ada Yang berdiri disitu Tapi aku belum berani lihat ya Jadi terlihat Kalau ada yang berdiri nih Setelah tak lanjutin Buang air kecil itu Selesai baru Aku mau jalan Balik ke shelter Nah sempat kan Kelebatan itu Ngelihat ternyata Ini pocong pak Dan pocong ini Penampakannya itu gosong Hitam lah Pokoknya hitam Tapi ada Kayak Kalau kita Ada Daging yang kita bakar Terus Terlihat gosong Tapi kalau pas di sobek itu Masih terlihat merah-merah Dagingnya lah Persis seperti itulah Jadi itu sempat Sekelebatan Astagfirullahaladzim Jadi disitulah Sempat agak drop Ya mau gak mau Harus jalan ini Agak pelan Karena licin Waktu itu gak pakai sandel Gak pakai apa Jalan pelan Masuk ke shelter Baru lanjutkan tidur lagi Nah malam itu Kejadiannya seperti itu Belakangan baru tahu Ketika pas turun Cerita dari teman-teman Yang lain ini beda-beda Si Sambas itu cerita Bahwa malam itu Pas waktu mereka Kita cerita Masalah horor Dia sempat ngelihat Ada mata yang ngintip Mata itu ukurannya besar banget Si Awe coba Sempat ngelihat Ada tangan yang Berusaha masuk ke dalam Ternyata Kejadian di pos 2 Seperti itu Tanpa Kita masing-masing tahu Yang tahu cuma mereka sendiri Akhirnya pos 2 Teror di pos 2 itu Berlalu Ketika pagi hari Kami sempatkan sholat subuh Setelah itu Kami sarapan Dan setelah sarapan Melanjutkan calan Nah ini barulah Ada kendala lagi Teman kami Si Sambas ini kan Dia pakai sepatu Sepatu ini Sebenarnya Pemberian dari aku Sepatu ini Sudah lama gak tak pakai Sudah tak ingetin Sebelum naik ke lawu Sudah tak ingetin Sepatu ini Kamu jahit dulu Karena kuatirnya Lemnya itu sudah kering Atau apa Karena sudah lama gak dipakai kan Dia bilang Ya gampang-gampang Ternyata benar Kejadian Mau naik Atau mau melanjutkan Perjalanan Setelah dari pos 2 itu Sepatu jebol Jadi benar-benar Solnya ini Mangap Sudah gak bisa dipakai lah Aduh ini kendala pertama Belum sampai Maksudnya baru sampai di pos 2 Perjalanan masih panjang banget kan Kita tahu bahwa Candi Jalur Coto itu Di Gunung Lawu ini Terpanjang kan Di antara jarur lain kan Jadi bayangan kita Aduh gimana Kedepannya Apalagi musim hujan Nah jadi dari situ Pelajaran yang Kami dapat Ternyata prepare itu Sangat perlu Memang sampai sini Bawa Sandal cadangan Sandal gunung cadangan Untuk mengantisipasi Kalau ada apa-apa Ternyata Kami yang sudah prepare Sedemikian rupa Sudah Siap segala macem Ini pun masih Kurang Dalam sisi Persiapan dan segala macem kan Jadi akhirnya waktu itu Sepatu sudah gak bisa dipakai Sepatu Di ikat di tas keril itu Dan dia pakai sandal Lah yang terjadi Ketika kita pakai sandal Kondisi setelah hujan lebat Seperti itu Jalur ini kan licin Kita jalan itu ya gitu Terutama si sampah sini Sering kali dia kepleset kan Jadi perjalanan yang seharusnya Kita bisa tempuh Dari pos 2 ke pos 3 Misalnya 2 jam Dengan kondisi yang seperti itu Ya akhirnya agak molor juga Apalagi kondisi yang sehabis hujan Gak lama setelah itu hujan turun lagi Padahal waktu itu kita mau rencana Mau nge-vlog lah Kamera sudah tak keluarin Ternyata hujan turun Nah hujan yang turun semakin deras ini Memperlambat Laju kita juga kan Untuk jalan sulit kan Nah Alhamdulillah Ketika sampai di pos 3 Di sumber air itu Hujan ini sudah reda Tapi kita gak ada niatan Untuk nge-camp di pos 3 Kita cuma ambil air Istirahat sebentar Sholat Kemudian melanjutkan perjalanan Singkat cerita Di pos 4 itu Kita berteduh lagi Karena hujan Karena memang waktu itu Memang curah hujan Lagi tinggi-tingginya Jadi baju basah yang baru kering itu Sudah harus basah lagi Nah di pos 4 ini Posisinya waktu itu hujan deras Jadi banyak Pendaki-pendaki Atau teman pendaki ini Yang baru datang Mereka basah kuyuk Masuk juga ke Salter pos 4 itu Jadi kita bisa bayangin Salter pos 4 yang sekecil itu Diisi oleh banyak orang Apalagi kita mengutamain cewek lah Waktu itu cewek masuk dulu lah Nah sampai waktu itu Kita ngobrol-ngobrol Ternyata ada dua orang ini Yang kebetulan Anak Surabaya juga Namanya Alip Sama Si Satunya si Aji atau siapa Lupa waktu itu Nah dua orang ini Dari Surabaya Mereka terang-terangan bilang Kalau Pernengkapan mereka ini kurang Dan logistik mereka sudah habis Di pos 4 ini Nah Jadi kita cuma berpikir ya Kita maklumi karena Mereka ini baru pertama kali naik gunung Mereka Prepare-nya juga kurang Jadi mau gak mau ya Sudah mas Ikut kami aja Alhamdulillahnya kami ini Kalau setiap naik gunung Kami selalu persiapan itu Dilebih-lebihkan lah Untuk masalah logistik Ya kita nyikapi Kalau pas disana Kita pengen nyantai Logistik masih ada Atau pas Ada Kendala-kendala tertentu Logistik ini masih ada Jadi Si anak dua ini Kita ikutkan sama kita Ya sudah ikut kita ya mas Masalah logistik gampang lah Dari pos 4 itu Sudah sekitar jam setengah 5 sore Kami harus lanjut perjalanan Awalnya kita Mau mendirikan tenda Di Kupak Menjangan Tapi karena kondisi Terutama si Sambas itu Kondisinya Jalannya yang tertati-tati Apalagi jalur dari pos 4 Menuju ke Bulak peperangan Seperti itu Jadi banyak sekali Kendala waktu itu Apalagi hujan ini turun Nah pada saat itu Menjelang maghrib ini Hujan itu turun Luar biasa teras pokoknya Baru kali ini Aku itu juga ngerasa Baru kali ini Naik gunung kok kayak gini Tersiksanya Dari bawah sampai atas itu Kok benar-benar tersiksa Tapi karena Alhamdulillah kami Mental sudah Lumayan teruji kan Jadi Mau gak mau ya Kita tetap Harus jalan dengan Kondisi yang hujan teras Semua orang ini Memikirkan kondisinya Si Sambas Karena dia gak pakai Alas kaki Dia pakai sandal Juga sering kepreset Sandal ini dilepas Jadi dia Benar-benar cekeran Kalau kata orang Surabaya Cekeran Dan gak pakai alas kaki Dan saking derasnya hujan Jalur pendagian itu Akhirnya berubah jadi Sungai Kayak benar-benar sungai Kita itu kayak jalan Di tengah-tengah sungai Saking derasnya Baru masuk Di bulak peperangan Itu kondisi sudah gelap Kondisi bulak peperangan Yang seperti itu Lembah Dan cuaca benar-benar Dingin menyengat Si Sambas ini Sudah gak kuat Dia sudah Ber-ber-ber-ber-ber Padahal dia ini Temanku pendakian Sudah lama sekali Dari tahun 2000an Aku ngerti betul Karakter dia ini kuat Tapi gak tahu Kenapa waktu itu Dia sudah gak kuat Benar-benar Sudah Halusinasi Sangking Kedinginannya Terus si Awik bilang Mas ini Mas Sambas Hipotermia Ayo Jadi di tengah hujan yang deres itu Di bulat peperangan itu Flashit langsung dibuka Flashit ukuran besar itu dibuka Hujan ini deres Nah si Sambas ini sudah gini Mas keluarin kompor Mas keluarin kompor Kondisi panik waktu itu Kompor dikeluarin Terus kompor dinyalain Tangan si Sambas itu ditaruh di atas Semua makanan itu disuruh makan Makan-makan pokoknya harus sadar Jangan tidur, jangan tidur Mencekam lah kondisi waktu itu Apalagi sudah gelap kan Nah hal itu terjadi sampai Sekitar hampir setengah jam lah Hampir setengah jam si Sambas ini Belum juga beres kondisinya Dia masih terus mengikil Sambil tangannya seperti ini Nah aku yang gak pernah Lihat dia seperti itu Ikut-ikutan panik Terus kami semua itu bagi tugas Ada yang megang Flashit Ada yang ngurus si Sambas Terutama si AW itu ngurus si Sambas Karena kalau kita semua ngurusin Repot juga Harus satu persatu dibagi tugas Dan pada akhirnya sampai Baju dia yang basah itu diganti semua Dia makan Harus makan dan minum-minuman anget Setelah itu barulah mulai reda Nah setelah Suasana ini mulai reda Sambas sudah mulai tenang Baru Kami baru Mulai bisa mendirikan tenda Jadi yang rencana Kita itu mau nge-camp Di Kupak Menjangan Karena waktunya sudah Gak Gak memungkinkan Itu akhirnya kami nge-camp disana Tapi sebelum itu Ada cerita yang aku lupa Sebelum menuju ke Bulak peperangan ini Kondisi yang hujan deras Dan baru selesai itu Kondisi Sambas kan Masih menginggil waktu itu Nah si Bala itu Dia jalan di depan mimpin Dia cari Jalan di Bulak peperangan ini Ternyata Bala ini Yang sudah beberapa kali Ke Gunung Lawu Via Candi Cetok itu Malam itu Dia itu kayak ngeblank Jadi jalan itu kayak orang Kelinglung gitu Diem Dia cuma mandang ke bawah Karena Bala posisinya jauh Dia di depan sendiri Dan aku sama Awik di belakang Kita cuma ngikuti Terus kita itu masuk Kayak ada dua pohon Pohon ini aneh Kayak sebuah gapura Jadi pas waktu masuk Di tengah-tengah pohon itu Kita kayak bener-bener Masuk ke dunia lain gitu Aku merasa Ini Bala salah Ini Bala salah Si Awik ini teriak-teriak Bal Lewat mana Bal Si Bala diam Dia cuma jalan Jadi kayak dia itu Nggak Nggak gublis Katakannya si Awik Padahal si Awik itu teriak Bal Keliru Bal Lewat kanan Si Bala terus jalan Akhirnya Awik lari Kedepan Terus dipukul lah Kepala Bala Bal Keliru Baru Oh iya mas Salah mas Nggak lewat sini Iya kan Gua bilang juga apa Balik-balik Nah kalau itu diterusin Nggak tahu kita kemana Mungkin kita sudah masuk curang Atau apa Kita nggak tahu Oh alam yang jelas Waktu itu kita masih diselamatkan Baliklah Nah dengan posisi Sambas yang masih seperti itu kan Singkat cerita Kembali ke bulat peperangan itu Setelah Sambas ini Selesai Dia sudah bisa mengendalikan diri Tenda sudah dipersiapkan Mulailah kami tidur Sedangkan si Awik dan si Bala itu tidur di luar Dia tidur di flyship Setelah itu baru Malam itu nggak ada kejadian apapun Cuma hanya beberapa kali Aku tidur di tenda itu Kayak denger ada suara langkah kaki orang jalan lah Dan anehnya Orang yang jalan ini kok berhenti persis di samping tenda Terus kayak Gini-gini ini Jadi kerasa banget kayak ada yang ini Karena waktu itu kami sudah capek Sudah nggak mau ngurusin hal-hal seperti ini Tak biarin Tak biarin Beberapa jam kemudian Datang lagi nih Dek 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 Terus berhenti persis disitu Jadi kan tidur aku paling pocok Kain tenda itu kan nempel di badan Saking sempitnya kan Itu jelas banget Kayak bangunin gitu Aku udah tak biarin aja Udah aku Fokusku aku pengen istirahat Besok pagi harus melanjutkan perjalanan ke puncak Nah pagi itu Subuh itu saking dinginnya Kami itu sampai Nggak bisa ini Uduh dengan air gitu Saking dinginnya Jadi kami putuskan untuk tayamum Sholat subuh itu dengan tayamum Setelah sholat subuh Barulah kami persiapan untuk naik Dan satu orang yang ikut kami kemarin Ada dua itu Satu orang dia nggak ikut ke puncak Dia istirahat di sana Karena kondisi fisiknya lemah Setelah itu barulah kami lanjut jalan Pagi itu seneng Kami jalan seneng Melewati kupa menjangan Dan kabut turun tebel Barulah mulai masuk di pasar dieng Pasar dieng ini kan terkenal Anda yang bilang pasar setan dan lain sebagainya Memang agak aneh juga Ketika sampai di lokasi pasar dieng ini Suasana itu kabut tebel Dan bener-bener ya Begitu masuk ke pasar dieng Jelek Itu kayak bener-bener kita masuk ke kaca bening lah Masuk itu kayak Suasana di luar itu dingin Dingin banget Tapi begitu masuk ke pasar dieng Itu suasananya berubah jadi hangat Nah aku itu Batin dalam batinku gini Kok suasananya kok tiba-tiba berubah jadi hangat Tapi aku belum ngomong Tiba-tiba si bala itu nyamperin aku Mas Kalau disini ini Kita kayak masuk ke sebuah ruangan Suasananya pasti hangat Terus aku bilang Bener bal Aku juga ngerasain gitu Iya mas Ini pasar mas Kalau orang-orang yang bisa ngeliat Ya mungkin bala waktu itu bisa ngeliat Dia melihat banyak aktivitas orang ini di pasar Jadi waktu itu sempat Kayak si sambas idris atau sikit itu juga Dikasih uang Sama si bala suruh ngelemparin sesuatu Terus ngambil sesuatu disitu Untuk syarat aja Untuk syarat jual beli gitu Setelah itu baru keluar dari pasar dieng Dilempar lagi Nah anehnya waktu itu si sambas ini Dia duduk disitu Dia duduk lama Sambil sempat nyalain rokok Ini di pasar dieng itu kaput Jarak pandang sekitar 10 meter lah Dia sambil ngerokok Terus dia bilang ke aku gini Tang Kok hake gapuro ya Kelawang gapuro Dia itu ngeliat banyak pintu gapura besar-besar Wess Gak usah aneh-aneh aku ngomong gitu kan Gak usah aneh-aneh lah ngomong Wess ayo jalan-naik jalan Lanjutlah jalan kami Setelah melewati pasar dieng itu Suasana dingin lagi Setelah suasana dingin itu Kita sampai di Mbokiem Sempat makan pecel Dan kemudian langsung naik ke puncak Nah singkat cerita Sampai di puncak itu Karena suasana di puncak itu sepi Cuma kita ber Lima Ya sorry Ke Bertujuh waktu itu Kami sempatkan Untuk sholat dua rokaat Pas sholat dua rokaat itu Setelah itu baru kami turun lagi Dan mampir ke Mbokiem lagi Sebentar Setelah itu baru Bener-bener kembali ke Bulat peperangan Ke tenda kita itu Sampai di tenda kami itu Sekitar Jam setengah lima sore Kalau gak salah Itu kami langsung memutuskan Untuk turun Kami packing-packing Terus turun Suasana ini kan setelah hujan Barulah Belum sampai di pos 4 ini Belum sampai di pos 4 Masih di jalan Masih di calur Ini kita sudah pisah Dibagi dua tim Tapi dua tim itu Gak bener-bener terbagi 50% 50% Yang tim depan itu Awe Idris Sigit Terus sama dua orang Temen dari Surabaya itu Sedangkan yang di belakang Aku Sambas Sama si Bala Tiga orang ini Nah kami bawa Ht Sedangkan si Si Awe dan Idris ini sudah bawa Ht juga Mereka turun lebih dulu Ini suasana sudah gelap Nah disinilah Banyak sekali keanehan Yang menurut itu Gak masuk akal banget Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin menjadi Narasumber di Besop Pagi Dan mempunyai cerita horror Dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian Ke Instagram Oficial Besopagi.idv Atau melalui email Besopagi.ch Atgmail.com Nah disitu Banyak keanehan Jadi karena Sambas ini Masih tetap Dia gak pakai alas kaki Dia tuh sempat jatuh Berulang kali Dia jatuh Pas jatuh itu Sangking capeknya Karena keseringan Dia jatuh Kondisi gelap Kita cuma bawa Satu senter Dia tuh sampai capek Jatuh berulang kali Aku pun juga seperti itu Kita bisa bayangin ya Jalur yang seperti itu Sehabis hujan Licin banget Jalan itu Sudahlah Sebelan apapun Sepatu waktu itu Meskipun kita pakai New Balance yang 2 jutaan Itu tetap kepleset Serius Waktu itu aku kebetulan Pakai sepatu yang Yang seperti itu Tetap aja kepleset Akhirnya bala itu Sampai mesu Sambing sebelnya Waktu Setiap kali Dia jatuh Aku pun juga gitu Wah Astagfirullah Jancur Masih Setelah ngomong Astagfirullah Tetap gitu Soalnya sebel Nah tiba-tiba Pas gelap seperti itu kan Aku itu ngucap Assalamualaikum Kenapa aku ngomong seperti itu Karena ada kakek-kakek Si kakek-kakek ini duduk gini Persis di samping Sambil ngeliat kita jalan Makanya aku secara otomatis Assalamualaikum Mbah Si Sambas tanya Kon salam nang sopo Maksudnya kamu itu Ngucapin salam ke siapa Aku gak jawab Adalah pokoknya Lanjut jalan terus Nah Di bawah itu Sudah keliatan Banyak sekali lampu Oh itu tuh Teman-teman disana Bal Sudah sampai bal Banyak lampu lah Oh iya Sebentar tak hati dulu Masawe 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 Ternyata gak ada jawaban Tapi kami masih bisa ngeliat Ada senter-senter lampu Ternyata pas waktu dideketin Ini gak ada Sama sekali gak ada Dan itu bukan pos ternyata Nah baru disitu Sudah lah Ayo jalan lagi aja Nah hal itu terjadi Sampai beberapa kali Kami ngeliat Banyak cahaya Ternyata begitu dideketin Gak ada apa-apa Itu sampai sekitar tiga kali lah Nah hati ini masih dicoba Masawe Masawe Sudah sampai mana Maksudnya kami itu Mau tanya ke Awe Kita mau berhenti di mana Mau bermalam di pos tiga Atau lanjut turun ke bawah Ternyata Gak bisa nyambung Waktu itu Tersambung Ada suara bapak-bapak Suara bapak-bapak itu Kayak penyiar radio Ya kami bersama Pemirsa semua Itu malam hari pak Malam hari sekitar jam 8 malam lah Pahami pemirsa Terus bala ngomong Kopi-kopi mohon maaf pak Ini Hati kami Saluran ini kami gunakan Untuk pendagian Mohon pindah ke saluran lain Ternyata begitu dilepas Masih bapak-bapak ini Ya kami mengucapkan salam Kepada semua Pak Mohon maaf pak Ini untuk jalur pendagian Kami mendaki ke gunung lau Harap pindah ke saluran yang lain Tiba-tiba Dengan kondisi yang seperti itu Ada suara Perempuan yang tadinya itu Bapak-bapak Tiba-tiba Jadi perempuan Baru dari situlah aku bilang Bal-bal matiin Udah bal Matiin Barulah sama bala ini Dimatiin Udah mati Jadi kami gak bisa Koordinasi sama Awe yang dibawa Kita jalan terus Nah pas jalan inilah Banyak sekali Yang berseliwuran Yaitu ada Kakek-kakek Ada orang yang Lewat Dan ada anak-anak kecil yang main Tiba-tiba Ketawa-ketawa Itu perulang kali seperti itu Menuju ke pos 4 ini Akhirnya Kita nyampe di pos 4 Ternyata anak-anak ini Awe dan teman-teman Gak ada di pos 4 Berarti mereka turun ke bawah Lanjut lagi jalan Barulah sampai di pos 3 Disitu ternyata Sudah banyak pendaki Mereka umumnya Nge-camp disana Karena ada sumber air Barulah setelah diskusi-diskusi Aku bilang ke Awe Kayaknya kita gak bisa Mas ngelanjutin perjalanan Kita istirahat aja lah Kondisi sampah kayak gitu Ada teman dari Surabaya ini Yang juga capek Nanti khawatirnya ada apa-apa Ya sudahlah Fik ya Kita nge-camp di Shelter pos 3 Ya deh Nah Sekali lagi Kami tidur di shelter Kali itu Di shelter pos 3 Nah di pos 3 ini Agak lumayan Kondisinya agak besar Kami sempat masak-masak Disitu Sampai sekitar jam setengah 12 malam Barulah ngeral matras Dan pintu itu Sempat ditutup Supaya angin gak masuk Lagi-lagi Sempat ditutup Dengan flashit Tentu dengan pertimbangan Pendaki-pendaki yang lain ini Sudah tidur di tenda masing-masing Kami gak mau ganggu lah istilahnya Khawatirnya nanti Shelter sudah ditutup Ternyata ada pendaki yang Pengen masuk Setelah kami pastikan Sudah malam banget Gak ada pendaki yang naik Dan gak ada pendaki yang turun Barulah kami tutup Shelter ini Tutup pun itu gak permanen Siapapun masih bisa masuk Mulailah kami tidur Jadi waktu itu Posisi di pojok sendiri Itu sambas Terus aku Terus baru yang lain-lain Nah di tengah malam itu Aku denger Ht-nya si bala ini Ini nyala Padahal aku inget banget Terakhir kali Hp bala itu Tak suruh matiin Itu waktu di atas Ini bener-bener mati Tapi malam itu Jam setengah 12 Hp atau ht bala ini Bunyi Dan bunyinya itu aneh Aku turun sekarang ya Aku turun sekarang ya Oke Oke aku turun sekarang Suara cowok Terus aku sempat ngomong Ngebala-bal Komposisiku jauh Aku ada di dekat pintu Bal-bal Ht matiin bal Terus bala ini Gak ada jawaban Terus aku inget Loh Kan tadi berasaan Sudah dimatiin ht Ht ini dimatiin semua Si awet juga dimatiin Si bala juga dimatiin Gak lama setelah itu Dengar lagi Krek-krek Eh aku turun sekarang ya Aku turun sekarang Uh suara itu terus Si cowok ini terus Bal Bal Ternyata gak ada jawaban Wah bala ini tidur Udah tak biarin Jadi malam itu Di pos 3 ini Tidur gak nyaman Sampai Sekitar jam setengah 2 Kondisi 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 Ini masih ada yang Kenangan-kenangan air Terdengar banget Cek Cek Karena kan kita tidur di alas ya Jadi bawah itu Terdengar kan Kalau ada orang jalan Cek Cek Tak lihat jam Hampir jam 2 Kok ada yang naik Sendirian lagi Tak biarin Yang tak khawatirin Jangan-jangan maling Akhirnya dia berhenti persis Di depan shelter itu Dia gak masuk Terus dia diem disitu Pertama dia batuk Terus gak lama setelah itu Batuknya ini malah semakin Menjadi Ini kacau ini Bukan orang ini Pasti Dia itu kayak ngece lah Bahasanya Dia itu kayak ngece Tembok itu kan terbuat dari Seng Sempet tak pukul Terus dia diem Gak lama setelah itu Denger lagi Dari situlah aku Waduh gak beres ini Udah tak biarin lah Tak biarin Sampai Pagi hari Baru pagi harinya Aku tanya ke teman-teman Ada yang denger gak Bal Hatemu itu loh Kamu gak denger apa Hatemu Kemarin itu Nyala Terus si Balai ya bilang Dengan santanya Sebenernya aku denger mas Kamu juga denger tak Bal Iya denger Tapi kan aku sadar Kalau hatiku itu Sudah tak matiin di atas Aku sendiri juga heran Kok hatiku bisa bunyi sendiri Oh berarti kamu denger juga Bal Dengar Tapi aku itu masih heran Kok hatiku nyala sendiri Padahal tadi kan sudah tak matiin Akhirnya ada disitu Terus kamu denger gak Bal Di hati itu Ngomong apa Gak denger mas Padahal kan itu deket sekali sama Bal Aku kan agak jauh Tapi aku denger Si Balai bilang Kayaknya sih ngomong apa gitu Kayak Gak jelas sih mas Geremeng-geremeng Itu Bal dia bilang Aku turun sekarang ya Aku turun sekarang Oh iya bener-bener Hampir kayak itulah Turun-turun aku denger Ya itulah Makanya itu Fenomena apa Kita gak bisa jelasin juga Terus pas tak tanya Ada orang batuk Ternyata Anak-anak ini gak ada yang denger Sama sekali gak ada yang denger Berarti cuma aku aja yang denger Ada suara Laki-laki batuk itu tadi Nah setelah dari pos 3 itu Akhirnya agak siangan Kami pun turun Turun jalan Sampai ke bawah Alhamdulillah gak ada gangguan apapun Dan sesampainya di base camp Kami akhirnya mulai cerita Ternyata disitu Yang di timnya AW ini Juga mengalami Masalah-masalah juga Halal kanjil juga Yang di depan itu mas Iya yang ada di depan itu Mereka ternyata juga sering melihat Sama persis kayak aku Ada orang duduk-duduk Dan si Sikit itu Kalau gak salah Dia sempat menundukkan kepala Kayak nyapa sih Sosok itu gitu loh Tapi kalau aku Gak hanya nyapa Dengan menundukkan kepala Tapi aku langsung salam Salamualaikum Karena refleks Dia tiba-tiba kita jalan Terus muncul ada sosok ini Akhirnya aku nih Salam Makanya Sambai sempat waktu itu Tanya Kon salam nang sopo Maksudnya kamu salam ke siapa ya Sama kakek-kakek Wis pokoknya gak bisa dijelasin Waktu itu luar biasa Pokoknya pas turun itulah Banyak sekali gangguan Nah dari situ akhirnya Kami ini sempat berpikir juga Ternyata setiap kali naik gunung itu Selalu ada ya Gangguan-gangguan semacam ini Yang itu sendiri Kami gak minta Meskipun kami sebagai konten kreator Kita sebagai konten kreator Siapa yang minta Kita dipertemukan dengan hal-hal semacam itu Siapa orang bodoh yang mau seperti itu Kan gak Tapi kadang-kadang banyak orang yang Bilang mereka bersetemen bahwa Itu kan untuk keperluan konten Gak seperti itu Jadi yang perlu digarisbawahi Aku sendiri ini naik gunung dari tahun 1999 Dari tahun 1999 dan itu rutin Kami naik gunung rutin Tapi gak melulu kita setiap naik gunung Ketemu hal-hal seperti itu Enggak Jadi ya hanya beberapa Itu contoh ketika sekarang ini Masih sering naik gunung Toh juga gak pernah ada kejadian apa-apa Jadi kejadian seperti itu Bukan disengaja Atau bukan kami minta Atau Jangan sampai Naudhubillah kita nantang-nantang Karena kita tahu adab Kita tahu adab Bahwa di setiap daerah itu Ada Budaya-budaya Atau adat tersendiri Yang mereka Percaya Dan mereka hormati Jangan sampai kita Kedatangan kita ke sana Malah Melecehkan adat-adat mereka itu Atau melecehkan lelur kita Jadi itu sehingga cerita yang Bisa tak sampaikan Waktu kami mendaki Ke Gunung Lawu Via Candi Cepo itu Oke Mas Hitang Thank you banget ya Aku hampir pulas Mas Kayak didongengin Iya mas Masih Ada hampir pulas Tapi akhirnya Rombongan Mas Hitang ini Dengan yang lainnya Selamat nih Sampai rumah lagi ya Alhamdulillah Sampai Surabaya langsung Alhamdulillah Sampai Surabaya Untuk orang yang ketemu Di trek gunung Lawu itu Yang dua orang itu Barang akhirnya pulas Sampai sekarang Masih berteman Akhirnya Nah itulah keuntungan Kalau kita naik gunung Kita harus perlebar sayap Di sana itu Yang kita saudara juga Sama tadi ya mas Yang sempat Mas Hitang bilang Kalau naik gunung itu Harus dilebihin logistiknya ya Itu rutin dari dulu mas Kayak gitu Insya Allah rutin Apalagi kita Kalau bahasa Surabayanya Obah mangan Obah itu Gerak makan Jadi kita gerak dikit Makan Gerak dikit Jadi kita Memang Pindah makan lah Kalau gunung itu Istilahnya pindah kulineran Kita belajar masak di sana Seneng lah Ya kita lebihin logistik Untuk jaga-jaga Berarti kan di pendakian kali itu Hampir tiga kali buka tenda ya Dua Dua mana Tiga Rupa Jadi pertama di pos dua Terus yang kedua Di bola peperangan Tiga Dan untungnya Logistik masih aman Aman Bahkan kami sempat ngajak Teman-teman disitu makan Ada teman-teman Aman Alhamdulillah Nah sama satu lagi Mas Jadi Mas Aw ini kan sempat Apa sih namanya itu kalau gitu Sempat terpisah ya Berarti pas setelah turun itu Terpisah dengan cerita yang berbeda Dengan cerita yang berbeda Jadi kami terpisah itu bukan Bukan tanpa sengaja Memang disengaja Karena ada satu yang cedera Yang teman dari Surabaya Kalau Mas Ambas ini cedera yang Dia cedera tapi dia gak bisa jalan cepat Ada yang cedera bisa jalan cepat ngikutin Awe Karena si Awe ini jalannya cepat Yang cepat-cepat ngikut sama Awe lah Kalau yang lambat-lambat sama kita Akhirnya Sambas yang ikut aku Nah mereka punya cerita sendiri Punya cerita sendiri Nah sempat Untungnya Mas Balakarsa ini Sempat dipanggil sama Mas Awe Itu kalau misalkan gak kepanggil Atau ngikutin terus itu Itu yang Yang fenomenal ya itu Jadi Bala ini kan Dia rumahnya di Solo Dia sering Nah itu Gunung Lawu sering Apalagi dia cuma dicetok Dia sudah enam kali Sudah katam lah istilahnya Katam lah Dia detail-detail Dia naruh apapun Dia tahu Makanya pas waktu itu Gak tahu Suasana itu beda Kita itu jalan Baris gini Baris Berapa orang itu 8 orang itu Jalan baris gini Bala itu di depan sendiri Terus lama-lama Tengok Bala ini jalannya Gini loh Kayak benar-benar orang lingung Nah si Awe itu teriak-teriak Bal Keliru Bal Belok kanan Bal Bala ini Mengabaikan Padahal sebelum-sebelumnya Pas waktu di track biasa Jangankan dipanggil seperti itu Kadang Kali sepatu lepas aja Si Bala denger Kenapa mas? Break dulu Ya Denger Tapi waktu itu Kita sudah teriak Pala ini tetap jalan Barulah Awe ini agak lari Kecil Dia mukul kepala Pakai apa waktu itu Pakai ini Botol Track pool Track pool Bal Anjing lo Keliru Ya mas Keliru mas Jadi keliru kita itu Jalannya jauh banget Pokoknya kelirunya Panjang banget Sementara San Sambas waktu itu Sudah mulai Mengigil kan Akhirnya dari situ Untungnya kita sudah Berhasil balik lagi Ke bulak peperangan itu Dan dirikan Tena disitu Ya itulah Berarti kan itu Di tahun 2021 ya mas? Eh? 2020 2020 ya? Awal pandemi mungkin mas? Ya Masa-masa Berani loh Masih Banyak yang memperlakukan BKM dan lain sebagainya Makanya pas di awal pendakir itu Sepi ya mas? Sepi Sepi banget Sepi Jadi cuma Kita ini Kita berenam itu Nah mungkin pas turunnya Baru ketemu beberapa orang Baru pas kami turun Banyak pendaki yang naik Dan mereka Di postikau Terus di puncak Gak sepi mas? Di puncak sepi Kita sendirian Jari jalur-jalur yang berbeda gitu Gak ketemu? Ada Ada dari jalur berbeda Cuma Ya cuma bisa dihitung jari lah Pokoknya yang jelas Waktu kami sampai Puncak Argo Dumila itu Ya cuma kita ini Cuma kita ini Bahkan kami sempat sholat Dua ruka Kalau banyak orang Kami gak mungkin lah Sholat Karena khawatir ada Ada yang moto Kalau kami sempetin Bahkan sempat sholat Sempat nongkrong disitu Sempat ngevlog juga Bahkan Sempat ngevlog disitu Saking sepinya Berarti kan tadi Yang mas Itang bilang ini kan Kreator horror Bukan naik gunung Bukan mau mencari Kreator horror Bukan mau mencari lah Siapa yang maksudnya Mas Itang bilang Mulai pendakian itu Dari tahun 1999 Dan dari tahun 1999 Sampai tahun ini Masih sering aktif mas Masih sering aktif Cuma gak seaktif dulu Tapi masih naik gunung Masih naik gunung Tapi gak semua pendakian Ada horornya kan mas? Enggak lah Enggak lah Tapi kalau boleh nanya-nanya Tentang Mas Itang Buat contoh gak apa-apa ya? Oke Awal-awal Kenapa sih mas Suka horor gitu Awal lah Emang langsung dihoror gitu Apa gimana mas? Ya awalnya emang dihoror Karena Aku punya banyak cerita horor Pengalaman-pengalaman Bukan hanya naik gunung Jadi dulu waktu Ya Teman-teman Sudah tau lah Banyak yang tau Sering tak ceritakan Kalau dulu waktu kecil itu Aku Punya Teman gitu Teman ini Jin muslim Di rumahku di depan itu Ada mushola Terus Jin ini tiba-tiba adan Namanya Marsaid Ya pokoknya dari situlah Sejak Aku ketemu sama si Marsaid ini Si jin muslim itu Aku tuh Sensitive orangnya Sering Dengar sesuatu Sering ngeliat sesuatu Dan itu bikin aku gak nyaman Sampai aku SMA itu Sering dibully sama teman-teman Karena setiap kali masuk Aku ngeliat Ngeliat ini Ngeliat ini Barulah Mulai tak Asa lagi Maksudnya tak asa itu Mulai tak manage Aku gak mau Tenggelam ketakutan-ketakutanku Seperti ini Karena aku seneng naik gunung kan Di gunung pun juga Seperti itu Aku gak mau juga terjebak Dengan hal-hal yang semacam itu Jadi tetap tak manage Aku gak mau Hanyut terus disitu Nah awalnya seperti itu Banyak cerita-cerita horror Terus aku cerita Karena Istriku itu kan seneng Kalau tiap malam Minta diceritain Tak ceritain horror Dan cerita ini diulang-ulang terus Kan sudah pernah tak ceritain Misalnya istriku bilang Gak apa-apa lah Ceritain lagi Lama-lama juga bosen kan aku Akhirnya baru aku punya inisiatif Tak rekam sendiri ya Minta tolong Minta tolong ya Merekamin aku Aku tak cerita Baru coba-coba di upload Di youtube Istriku tak suruh nonton Kalau dia minta cerita malam kan Mungkin ceritain Ya nonton no youtube ku Baru dia tahu Punya youtube Awalnya dari situ Sebenarnya Awalnya dari situ Itu ditandain dari tahun 2000 Berapa masuk 2019-an lah 2019-an awal bikin youtube ya Jadi karena Mungkin faktor Gak sengaja ya Gak sengaja sebenarnya Jadi akhirnya terjun ke horror Iya Sebenarnya waktu pas Setelah ceritaku habis Setelah tak ceritain semua Bingung juga Aduh habis ini cerita apa Ternyata Di email itu Banyak yang masuk Dari temen-temen Pengen ceritanya Diceritain Akhirnya keterusan lah Sampai sekarang Buat temen-temen Yang mungkin Bukan di Surabaya aja Mas ya Atau dimanapun Yang nonton Mau diceritain Sama Mas Itang Kirim di email Kembarangsunyi 2020 At gmail.com Atau ke instagram Mas Itang pribadi Atau di kebarangsunyi Biasanya sih Di instagram Kembarangsunyi Aku sendiri Caram bukain Sibuk Terlalu mas Oke mas Thank you banget ya mas Sekali lagi ya Oke sama-sama Mohon maaf banget nih mas Cuma bisa mengundang Belum bisa menyambut Sebagaimana layak Ketua rumah yang baik Sama-sama Oke mas Sebelum kita mengakhiri video kali ini Punya pesan-pesan atau Sepatan dua kata Buat temen-temen semua Jadi mungkin Bagi yang nonton Atau semua lah Orang yang nonton Kadang di era Modernisasi seperti ini Banyak orang yang skeptis Terhadap hal-hal yang Mistis dan lain sebagainya Padahal kita Harus meyakini Di agama Islam itu yang Kami yakini bahwa Kita harus percaya Goib Itu sudah harus Percaya Goib itu harus Dan Di antara hal Goib itu Ada malaikat Ada jin Nah hal ini yang harus Kita percaya Tentu Kita hanya sebatas Percaya Tanpa kita harus Tunduk Dan kita takut dengan mereka Karena Kita sadari bahwa Derajat kita lebih tinggi Itu Jadi Bukan berarti Kita gak percaya Dengan hal seperti itu Akhirnya jatuhnya Kukufur Karena Itu sudah jelas di Quran Bahwa Kita harus percaya Dengan hal Goib Bahkan Kita bisa Lampu nyala Seperti ini Karena arus listrik Kita gak bisa ngeliat Arus listrik Seperti apa Tapi ada Sebenarnya berpikir Sesimpal itu Jadi banyak hal yang Ada Tapi memang gak terlihat Jadi yang Itu yang perlu Kami sampaikan Bahwa Gak semua yang Goib itu Jatuhnya ke Horror Mistis Ataupun Kelenik Gak seperti itu Malah Kita bisa Banyak sekali Ambil belajaran Dari halal Goib Semacam itu Bahkan Rezeki pun itu Goib Kita gak tahu Meskipun sudah dituliskan Di lawful masfud Rezeki kita Seperti apa Tapi kita gak tahu Kita harus meraih Dengan cara ikhtiar itu Jodoh pun juga Seperti itu Kita sudah ditetapkan Jodohnya Tapi kita tetap Harus meraih Karena semuanya itu Gak Seperti itu Oke Mungkin itu aja kali ya Mas Tejik banget nih mas Ini bukan sepatah Dua kata lagi nih Tapi satu Mungkin itu aja nih Dari gue abang Mange Dan juga mas Hitang Gue pamit undur diri Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa